100% Mas contava com isso, contava pelo menos fosse tão imediato Tava morta e depois rejuvenesceu outra vez Por isso sabia, onde o Cristiano vai gera um interesse Ngamuk di depan muka Luis Castro Ronaldo langsung marah liat Al Nasser di bantai Celta Vigo 5-0 Jiwa lider Ronaldo yang membuat sosok permainan tim lebih menonjol Dikarenakan Celta Vigo sendiri secara kekuatan Lebih unggul ketimbang Al Nasser dalam sektor apapun Al Nasser melangsungkan pertandingan uji coba melawan Celta Vigo dalam lanjutan friendly match Setelah dua pertandingan terakhir hanya melangsungkan laga melawan klub yang bernotaben Sebagai klub kasta kedua dan kasta ketiga Berbeda dengan dua pertandingan terakhir, background dari Celta Vigo tentunya di atas Al Nasser dari segi permainan Karakteristik dan tentunya kedalaman squad Celta Vigo yang bermain di kasta tertinggi Liga Spanyol Lebih diunggulkan ketimbang Al Nasser oleh siapapun Untuk meraih kemenangan Lantas bagaimana dengan pertandingan yang dilangsungkan oleh Al Nasser kali ini? Tidak perlu panik, tentunya ini adalah pengalaman karena laga uji coba Hanya untuk menguji kedalaman squad Luis Castro Untuk menilik sektor apa yang lemah Sedangkan jika meraih kemenangan melawan Celta Vigo itu adalah bonus Atau bisa dibilang Al Nasser bisa dianggap bagus Ya, klub kasta Arab dibandingkan dengan klub kasta La Liga berbeda bagikan nangit dan bumi Dan hal itu pun terjadi di pertandingan kali ini Dimana Al Nasser sangat-sangat kesulitan dalam sektor bermain saat melawan Celta Vigo selama menit bergulir hingga kick-off berakhir Nah yang menjadi perbandingan kali ini hanyalah Ronaldo Adanya Ronaldo di atas lapangan membuat para pemain Al Nasser lebih ngotot dalam menyerang Apalagi pergerakan domino Ronaldo menjadi ancaman yang berbahaya bagi lini pertahanan Celta Vigo Memang beberapa bintang Al Nasser yang lain pun membantu bagaimana cara Ronaldo bermain Namun jiwa lidah Ronaldo yang membuat sosok permainan tim lebih menonjol Dikarenakan Celta Vigo sendiri secara kekuatan lebih unggul ketimbang Al Nasser dalam sektor apapun Selama 90 menit berlangsung ada banyak hal yang menjadi perbincangan besar Dimana tentunya bagaimana strategis Luis Castro kejadian tekanan yang diberikan Celta Vigo Ataupun Al Nasser akan tetapi inilah hal yang menjadi perhatian jelas Tentang bagaimana pertandingan tersebut berlangsung yang digunjingkan oleh publik Lihatlah apa yang disoroti di laganya satu sama lain Sebelum Luis Castro menggantikan Ronaldo, Al Nasser mendominasi permainan Bahkan selama 45 menit awal, Al Nasser terus menggempur Celta Vigo Tampak terlihat ekspresi Luis Castro menyesal menggantikan Ronaldo Karena semenjak ditarik keluar, Al Nasser benar-benar hancur lebur Melihat Al Nasser dibantai 5-0 Ronaldo benar-benar marah Bahkan ekspresi tidak senangnya diperlihatkan tepat di depan sang pelatih Ronaldo bahkan memilih langsung pergi ke tribun ketimbang berada di bench Diperkenalkan oleh Ronaldo, jutaan fans sudah berikan sabutan besar kepada Bane di Al Nasser Hal itu pun dipertegas oleh Bayer Munchen yang mengatakan kepada Bane bahwa dirinya akan dijual musim ini Untuk saat ini, Al Nasser bisa menyelesaikan kesepakatan Bane yang lebih dekat Walaupun Al Nasser masih bersaing dengan Al Ahli yang berhasil merekrut Firmino Akan tetapi, kedatangan Sadio Mane diakini lebih dekat ke Al Nasser ketimbang ke Al Ahli Semakin alot, Al Nasser terus melakukan pergerakan yang formal untuk mendatangkan Sadio Mane Yang terbaru, Fabrizio Romano telah memberikan konfirmasi dengan kepastian jelas bahwa bintang asal Senegal tersebut hanya membutuhkan beberapa detail untuk peresmiannya Fabrizio mengonfirmasi negosiasi terbuka antara Al Nasser dengan Sadio Mane berjalan sangat positif Al Nasser mendorong kesepakatan dengan Sadio Mane, pembicaraan akan jauh lebih berlanjut pada minggu ini Ujar laporan dari Fabrizio Romano Memang selain laporan dari Fabrizio, telah menyalurkan laporan besar bahwa negosiasi antara Mane dengan Al Nasser sudah mencapai kesepakatan terlebih dahulu bersama Bayer Munchen dengan total penjualan 30 juta euro Hal itu pun dipertegas oleh Bayer Munchen yang mengatakan kepada Mane mengenai bahwa dirinya akan dijual musim ini Untuk saat ini Al Nasser bisa menyelesaikan kesepakatan Mane yang lebih dekat walaupun Al Nasser masih bersaing dengan Al Ahli yang berhasil merekrut Firmino Akan tetapi, kedatangan Sadio Mane diakini lebih dekat ke Al Nasser daripada ke Al Ahli Kabarnya Mane sendiri ditawari kontrak selama 3 tahun dengan total rincian di angka 40-65 juta euro per musim Untuk saat ini Al Nasser hanya membutuhkan kontak terakhir karena sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen BM dan akan mengakhirinya dengan Sadio Mane Melihat bagaimana kesepakatan Mane yang belum selesai secara detail akhir tampaknya hal itu bukan hanya mengguncangkan Eropa Tapi sampai mengguncangkan Arab Saudi Bagaimana tidak kontrak detail itu membuat para penggemar Al Nasser di Arab benar-benar tidak sabar lagi untuk menyaksikan sang bintang diumumkan Hal itu diutarakan oleh salah satu media Arab yang meliput langsung gerak-gerik fans di sosial media Twitter Di mana di Arab Saudi peresmian Manakala Al Nasser menjadi trending Apalagi setelah Fabrizio mengonfirmasi bahwa alotnya negosiasi semakin nyata Dalam laporan yang diutarakan oleh MDRJ Al Nasser mengatakan bahwa para penggemar Al Nasser sudah memberikan sambutan heboh pada Mane Di mana mereka memohon kepada manajemen bahwa Mane harus segera diresmikan tanpa memakan waktu lebih lama lagi Penggemar klub Al Nasser meluncunkan tagar sambutan untuk menyelesaikan kesepakatan pemain Sadio Mane lebih cepat Bunyi laporannya Ya, dalam laporan tersebut sudah tertulis jikalau para penggemar tidak sabar Mereka telah terlebih dahulu memberikan sambutan dengan mereka Mane di salah satu sosial media Twitter Bahkan beberapa media sosial yang lain Bersambungan tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati